Protein Hewani Yang terjadi adalah produk unggas kita ini mungkin produk yang termahal di dunia Jadi bagaimana orang akan bisa mengkonsumsi produk-produk yang sangat mahal Dimana kesadaran masyarakat terhadap protein hewan ini Terutama unggas yang paling murah di Indonesia tapi paling mahal di dunia Sesama unggas itu akan ada kesadaran Karena edukasi juga belum begitu bagus Sebelum saya khawatirkan perlu diketahui tentang kesadaran masyarakat Tentang konsumsi protein hewan khususnya unggas ini Saya kasih contoh tiga negara saja di sekitar kita Yaitu Filipina itu income per kapitanya lebih rendah daripada Indonesia Dari tahun 2020 data yang saya dapatkan dari OECD Organization for Economic Cooperation and Development Filipina itu income per kapitanya 3.370 US dollar Tapi konsumsi 13,7 kilogram Vietnam itu lebih rendah lagi Cuma 2.777 US dollar Tapi konsumsinya itu mencapai 16,5 kilogram Nah Indonesia itu lebih tinggi dari dua negara tadi Yaitu 3.911 US dollar Tapi tingkat konsumsinya cuma 7,9 kilogram Nah ini berarti bicara soal kesadaran Bisa kesadaran bisa juga masalah mahalnya harga protein hewan terutama dari unggas ini Undang-undang PPN nomor 42 tahun 2009 Junto dengan peraturan Menteri Keuangan 99 tahun 2020 Itu sebenarnya membebaskan PPN dari karkas atau daging beku Ayam beku Nah ini mesti jelas Yang dimaksud dengan daging itu Jangan sampai misleading Bahwa tahu-tahu daging ayam juga kena Ini berbeza Tapi di RUU Tentang PPN ini Ini akan dihapus Jadi ini mesti harus hati-hati Nah kalau ini dihapus otomatis Pasti akan lebih tinggi lagi Sudah bahan bakunya tinggi Berarti HPP-nya tinggi Otomatis kalau seorang pengusaha Pengusaha ingin mendapatkan keuntang Harus menjual di atas HPP Tapi harga kita terlalu tinggi Terlalu paling tinggi Bahkan ini akan bisa justru Menurunkan konsumsi Dan ini akan terjadi penggoblokan nasional Kan begitu masalahnya Nah ini betul-betul Kalau menulis di undang-undang Cukup cantik-cantik bagus-bagus Tapi pelaksanaannya Ini tidak hanya bisa melibatkan Satu departemen saja Tapi seluruh departemen Termasuk departemen pendidikan Termasuk departemen kesehatan Itu juga harus berpikir Bahwa rakyat sehat Negara kuat Saya juga sangat mendukung Bahwasannya Jangan sampai Yang kita butuhkan prima ini Itu akan membebani masyarakat Dengan PPN yang akan Masih isu-isu ya Yang akan mempermahal Harga pokok Akan memperkecil Konsumsi nantinya Dan ini untuk generasi-generasi berikutnya Kita bisa loss generasi Terima kasih telah menonton